Sudah lebih dari sepekan, aktivitas melaut melayan di Bengkulu terganggu akibat angin kencang yang terjadi. Gelombang perairan yang tinggi imbas angin kencang membuat melayan hanya bisa melaut dengan jarak tempuh yang dekat. Mereka tak berani terlalu jauh melaut karena ditakutkan beresiko tinggi dan hasil yang didapat pun tak maksimal. Padahal nombaknya juga mungkin lumayan hasil tangkapnya. Jadi kalau kami melayan sekarang ini agak susah jadikan karena kan cuaca angin kencang. Tangkapan ikan lain yang sedikit berimbas pada naiknya harga ikan laut di pasaran. Kurangnya pasokan ikan membuat penjual menaikkan harga. Seperti ikan tongkol yang sebelumnya dijual Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan ikan KPKP dari harga Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sejadanya harga ikan, penjual mengakui omset penjual mereka turun akibat sepinya minat beli masyarakat.